Intro Masa lalunya penuh penderitaan, hidup dalam kemiskinan, sempat ngamen di jalanan, naik turun bus, orang tua berpisah, banyak sekali tantangan hidup yang dia hadapi. Tapi hari ini, anak muda milenial, anak-anak muda generasi kini, mengenalnya sebagai Godfather Broken Heart. Didi Kempot! Mas Didi Terima kasih Mas Andi Maturnuan sangat Maturnuan semuat, terima kasih Didi Kempot Didi Kempot alias Didi Prasetyo Tunggu-tunggu, nama Prasetyo kan bagus Didi Prasetyo Betul Keren Siapa yang kasih nama Anda Kempot? Kempot ada artinya Kelompok Pengamen Trotuar Oh alat 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 Tak pikir Kempot ini Dulu Kenapa gak ganti nama jadi Didi Melentung? Kayaknya Kempot tadi yang bawa, Rezeki tadi Oh Kempot ya, Oce diubah Rezeki lagi bagus Siap Baru-baru ini, saya nonton Jazz Gunung Bromo Tuh loh Di tengah keasikan menonton Tiba-tiba diumumkan Didi Kempot akan nyanyi Saya jujur aja udah mau berdiri aja, mau pulang Tepuk tangan apa mau pulang? Mau pulang Ini acara Jazz Jazz Didi Kempot Tapi Di luar dukaan Di luar dukaan ini Begitu Mas Didi muncul Semua berdiri, semua Tepuk tangan Terus pas Sudah hafal lagu saya Ada yang hafal Pasti takut waktu itu gak ada yang hafal ya Takut karena muka saya serem Begitu dia bilang Satu lagu Tiba-tiba semua nyanyi Dan Anda sendiri kaget ya? Kaget Saya gak nyangka disitu Kok bisa itu ya? Penggemar Jazz kumpul disitu Terus nyanyi lagunya Didi Kempot Didi Kempot Banyak pejabat negara Termasuk sampean Anda disitu Tapi aku gak melo nyanyi Akibatnya ini ada akibatnya Akibatnya agak merusak rumah tangga saya Masa sih? Jadi diringi oleh Ring of Fire-nya Mas Jaduk Istri saya merekam Pulang-pulang dari pagi, siang, malam Berminggu-minggu Hampir terjadi perceraian Gara-gara Dia muter lagu itu terus Ngapalin Dia melupakan suaminya Gara-gara Didi Kempot Gara-gara Didi Kempot Nyanyi di Jazz Gunung Iya Janji lu ngomong sesih lah Udah lupakan-lupakan Saya udah maafkan Anda lah Udah Iya-iya Tapi sebelum kita lanjutkan Tentu sebagian dari kita Ingin mengenal lebih dekat Siapa Didi Kempot Ini dia Videonya Siapa yang tak kenal penyanyi legendaris Didi Kempot The Godfather of Broken Heart Musisi spesialis lagu-lagu Jawa Yang bernama asli Didi Prasetyo ini Kembali bersinar bahkan di kalangan anak muda Mengawali karir musiknya Sebagai seorang pengamen jalanan Sejak tahun 1984 Hingga pada tahun 1999 Didi Kempot berhasil menembus dapur rekaman Dengan album pertamanya Stasiun Balapan Produktifitasnya dalam berkarya Tidak diragukan lagi Hingga saat ini sedikitnya 700 lagu telah ia tulis Sebagian besar karya Didi Kempot Ialah lagu yang menggambarkan perasaan patah hati Yang pernah ia rasakan sendiri Aura magis dari tiap lagu patah hati Didi Kempot Mampu menghipnotis para pendengar Sampai ikut merasakan emosinya Tidak hanya bersinar di Indonesia Nama besar Didi Kempot juga sangat terkenal di Suriname Kini usianya sudah hampir menginjak 53 tahun Darah seni yang turun dari sang ayah Ranto Edi Kempot Membawa Didi Kempot ingin terus konsisten Melestarikan lagu-lagu tradisional Dan budaya Jawa Mas Didi tadi kan disebutkan Anda itu Waktu itu jauh lebih terkenal di Suriname ya Betul Kok bisa Anda dikenal dan terkenal di sana itu gimana? Tahun 93 Saya dapat tawaran nyanyi di Belanda dulu Yang ngundang saya di sana ada namanya Radio Bangsa Jawa dia Di Amsterdam tepatnya Terus 96 kita mulai Diajak show di Suriname Mundar-mandir sampai sekarang Berapa kali ke Suriname? 14 kali Saya sekali aja belum pernah ya Dan terakhir dapat penghargaan lagi Dari Presiden Boters Tadi yang ada datang tadi Di Suriname? Suriname Di Suriname Keliatannya Anda lebih terkenal dari Presidennya ya? Iya sebabnya selama 13 tahun Dia sudah ganti 3 kali Didi Kempot tetap kundang selama 13 tahun di sana Di tayangan video tadi Semua penonton ketawa bersora Karena ada penonton yang sampai meneteskan air mata Berekspres sih Itu karena keinjak kakinya ya? Nah Lagu-lagu Anda ini Dianggap mewakili Orang-orang yang patah hati Dari lirik lagu tersebut? Dari lirik lagunya Jadi semua itu meresap Betul ya Betul Apalagi mereka yang dikhianati Oleh kekasih hati gitu ya Mantan-mantan gitu ya Iya, iya, iya Nah nanti Anda ceritakan Kenapa kok sampai Anda ngarang lagu Itu semua hampir urusan patah hati Urusan dikhianati Urusan cinta yang tak berbalas ya Bertepuk sebelah tangan Tapi sebelum itu Ada baiknya Kita minta Mas Didi Untuk menyanyikan satu lagu setuju? Oke, Mas Didi Katanya Anda mau nyanyi lagu Lagu apa? Stasiun Bualapak Selamat malam Buat dari Borek Pemalang ini ya Dari Senang Tadang Dari Senang Bunda juga ada nih Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Egal Nah train Barang-barang Barang-barang Koe ninggal aku Rakoso nete selu Neng pipiku Yo Dan Semuanya coba Kata sayang Iya kencang Dan Selamat jalan Jangan gilung ngamong sedih laut Cari sebulan Raono Pemikmu nari kosmolo Neng stasiun balapan Solo Yo Ajarin lungamong sedih laut Malah tak mau Kiri partau Lali apa panjana lali Nek iring Boa ikan pari Eneng stasiun balapan Kutuh solo Seng cati karangan Yo Jangan gilung ngamong sedih laut Jari saulat raono Jambit menari kot mono Neng stasiun balapan solo Yo o oi, hok a hok ke Hok a hok ke Loh, 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 oh, oh ya Kejar relu ngomong sedelong Malah tampong kirem wartong Lali opa panjana lali Nek ilik mba egal bali Neng stasiun balapan Untuk seluruh seng tati kalangan Uwe, ngaru aku Nalik kau nga tarake lu ngomong Neng stasiun balapan Terus hati kau ya uang keelangan Terima kasih Makasih, makasih Yang bapaknya langsung bilang Kuwe nek karubu cahiki besok manganopo Langsung ambian Biak!